Hey guys, kembali lagi di Bukuno TIP BOMB! Enggak, kita gak sendiri. Ada Big Boy and The Wife. Sekarang kita lagi ada di Nagasaki. Salah satu kota yang kena bom atom tahun 1945 ya, sama Amerika. Kenapa kita ke sini? Karena kita udah ke Hiroshima kan? Nah, pengen tau kan gimana sih keadaannya sekarang setelah 80 tahunan ya? Nah, di bom atom sama Amerika. Ternyata sekilas ini kita lihat banyak banget perbedaannya dan ada beberapa tempat yang bersejarah, yang jarang terekspos media. Jadi kali ini kita mau kasih lihat ke kalian. Jadi jangan skip video ini, tonton sampai habis. Semoga ini bisa jadi satu informasi tambahan buat kita, oke? Let's go! Kenapa-kenapa sayang? Kenapa? Kenapa? Ini Shinkansen. Shinkansen? Iya. Yang mana? Ini, bikin Shinkansen. Jalur. Oh, ya guys. Di Nagasaki sekarang belum ada Shinkansen ya. Jadi sekarang mereka lagi bikin trek Shinkansen dari Fukuoka ke ini. Jadi nanti dari Tokyo bisa langsung ke Nagasaki pakai Shinkansen. Mereka pakai ini ya, Kamome. Kamome itu apa? Kamome itu... Burung-burung. Burung. Ini Shinkansen kayak gini. Tuh, ini pintu masuknya guys. Lagi ini konstruksi. Kayak gitu tuh. Kamome. Ini sini. Ah. Oh. September udah jadi ya. September. Debut. Oh. Keren ya. Hmm. Kayak mobil Audi itu. Kamome ya. Kamome itu ada di laut kan. Nagasaki itu di samping laut. Jadi Kamome. Kamome itu jenis burung ya guys ya. Jenis burung. Yang parunya itu panjang itu. Yang ada di laut kan. Yang ada di laut itu ikan sayang. Bukan. Burung. Nih kalau yang di sini guys. Yang di sini. JR nya biasa ya. Jadi kalau dari Fukuoka. Bisa naik ini. Rapid. Cuma naik rapid doang yang bisa kesini. Kalau nggak naik bus ya. Ini JR nya biasa guys. Hai. Hai. Ticket toh. It's not ticket. Hai. Ticket toh. Hai. Ticket toh. Ticket toh. Hai. Ticket. 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 Mub. Enggak enggak. Itu tiket. Nih. Scratch it. Scratch it. Ini month right. book. Ini date. Date. May. Jangan terutamanya. Lista. Oke. Kuput sudah. Guys. Tiket itu naik bus di Nagasaki beda banget. Dikasihkan kayak nanti. Pamflet. di dalamnya itu ada rutanya juga, dan cara pakenya itu bulannya, bulan sama tanggal ya, tanggal sama bulannya itu kita, apa tuh, kayak main apa ya, kayak, kayak itu loh, kayak lottery gitu loh, jadi, di, apa sih, digosok, digosok, ya bener, digosok, digosok sayang, kamu juga digosok sayang, kayak gini, ya guys, jangan sampai salah ya, gosok tanggalnya, ntar kalau sampai kita gak bisa pakai lagi, misalnya sehari sebelumnya, nanti kan jadi salah, oke, one more, ini yang terakhir, apa? kita harus ini, potong ini, potong aja, kasih, kasih, kasih ke ini, supirnya, iya, supir, oh, di dalamnya ada rute juga kan? iya, iya tuh, di dalamnya ada rute juga kan, sayang, aku pertama kali loh, lihat tiket kayak gini, ya aku juga, biasanya dikasih tiket satu hari gitu kan, ya, ini kayak karutu kan, iya, ya ini apa itu, guys, ini kita nyampe di, apa ini? peace Park, peace Park, itu dari disitu ada tulisan apa? tulisan, gadisnya tulis-tulis, ada anak-anaknya, iya, ya, waktu bom, habis kejadian bomb, iya, ya, dia terasa kursi, haus, haus, ya, jadi, pengen mau minum, pengen mau minum, haa, iya, pengen mau minum, haa, iya, pengen mau minum, haa, tapi, iya, tapi, Jadi di atas airnya ada minyak, jadi dia bingung deh. Tapi akhirnya dia minum. Jadi habis kejadian bom itu ada anak kecil, gadis ya, itu haus, mau minum, tapi airnya banyak minyak gitu. Ya, jangan di bawah. Jangan di bawah. Aku pakai rok. Aku pakai rok. Mereka ada foto-foto. Aku ingin tanya dong. Apa? Itu artinya apa patungnya itu? Patungnya tentang filosofi perdamaian. Oh, perdamaian. Peace kan? Ya, peace peace. Ada arti ini. Kenapa tunjuk-tunjuk di atas? Gak kelihatan. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Gak kelihatan di atas. Di langit itu bomnya. Oh, ada bom. Ada bom. Dan di sini ini artinya damai. Damai. Jadi gantung. Jangan sampai ada bom lagi maksudnya gitu ya? Iya, gitu. Jadi mereka berdua kalau gitu. Kalian kalau ke Peace Park ya, ke Park Perdamaian, jangan lupa makan es krim ini. Iya tuh, buntutnya. Kayak bunga-bunga kan? Buntut? Iya, buntutnya. Kayak gitu. Buntut siapa? Buntut es krimnya. Oh, bentuk? Iya. Eh, selesai ya. Eh, selesai ya guys. Ya, di sini. Gerobak tapi bisa bayar pakai itu loh. Pakai PP. Bukan nih guys. Oh. Bunga yang mana lebih cantik ya? Bunga desa. Hmm? Bunga desa. Bunga desa apa? Bunga desa. Ini atau ini. Oh. Bukannya cuma 2 jam. Oh gitu. Ya, kamu bilang aja. Ya udah. Ini tapi cantik. Ini. Bapaknya yang bikin ini. Yang mana rasanya? Hmm. Enak. Enak rambutnya. Rasa ini. Vanila. Gimana makannya kamu itu? Hmm. Oke, kita udah sampai di point yang di tengah. Bom turun? Gitu. Turun? Iya. Bom turun. Sebenarnya umum nggak turun ya. Di, apa ya. Dari di sini. 500 meter di atas. Oh gitu. Oh, meledaknya. Iya. Ini titik poin ya? Ini titik poin ya di sini? Iya dong. Ah, titik poinnya di sini. 500 meter di atas langit. Iya. Meledaknya. Iya gitu. Bom atom itu? Nama bomnya apa? Fatman. Fatman? Ya. Not Fatboy. Kalau yang itu? Itu... Big Boy. Korban jiwanya berapa banyak orang? Nanaman. 70 ribuan? Iya. Tapi itu yang langsung meninggal saat itu kan? Iya. Total keseluruhannya banyak mungkin ya. Yang luka-luka. Banyak, banyak. Luka-luka, kubak kalang. Ngomong-ngomong, panas. Sini, sini, sini. Ada tulisannya. Di atas. 500 meter. Ini jam seberas. 2. 2 menit. Meledak bomnya. Iya. Cuma satu bom. Semua hilang. Kayak gitu. Takut ya? Takut dong. Jangan sampai kejadian lagi sayang ya? NANASAN 8-0-0 lah. Sampai sekarang. Kuna bomnya. Matinya kayak gini. Oh, korbannya? Ya, korbannya kayak gini. Oh. Bukan waktu itu ya? Bukan waktu itu. Sampai sekarang gitu. Ini bekas ini loh. Bekas kejadian waktu bomnya meledak gitu. Di situ. Lihat. Itu tanah-tanahnya ini. Kayak gini. Ada mangkuk juga ya. Hati-hati kamu ngomong itu. Kita lagi di Jepang loh. Oh iya. Ada piring juga. Ada piring juga. Iya. Itu yang buat penjepit. Itu tanahnya kayak gini ya. Apa tadi kamu bilang? Hmm? Piring. Hahaha. Kau lupa? Kau lupa. Kau lupa. Kau lupa. Hmm. Kau lupa. Kau lupa. Kau lupa. Kau lupa. Kau lupa. Kau lupa. sayang kita udah di museum museum bom atom iya di Nagasaki ya itu jamnya rusak kayak gitu sayang? iya waktu itu kan jam 11.02 kan oh iya jadi jamnya waktu itu rusak ya benar juga benar-benar iya makanya ini selamanya kayak gini nih oh sayang itu dia ukurannya aslinya ini sayang ukurannya gede banget coba 3 meter beratnya 4 ton edan tingginya 3 meter dalamnya ada plutonium dalamnya ada plutonium pakai plutonium ya kalau ini bukan nuklir ya ben atom ya bom atom kacau mau beli baju apa sayang? guys disini sebenarnya bom atomnya mau turun disini tapi cuacanya agak berubah jadi tanda poinnya ganti ke apa ya 500 meter jauh dari sini gitu yang tadi ya oh sebenarnya mau dijatuhin disini tapi karena ini ya cuacanya kurang gak keliatan karena ada apa? apa ya? apa itu namanya? kumo itu namanya bahasa Indonesia apa? kenapa? kenapa mau dijatuhin disini? soalnya ada mitubishi company mereka bikin kapal iya kapal jadi mereka mau dijatuhin disini ya biar gak bisa tahan mau perang? ya perang lagi jadi sebenarnya ini yang jadi titik pengen dijatuhin bom atom itu ya? warnanya beda gak? warnanya beda abu-abu ternyata ini sebenarnya yang jadi incaran Amerika ya mau dijatuhin bom atom iya baru tau sih aku ini oh pantes ya soalnya mau disini pabrik pembuatan kapal perang ini bener gak sayang? iya di Nagasaki pabrik pembuatan kapal perang disini ya? iya pabrik Mitsubishi ini ya? iya tuh ada berapa nih kapal perang? coba hitung sayang 1,2,3 tunjuk dong gak keliatan 1,2 coba tunjuk 1,2,3 iya cuman 3? 3 coba aku hitung ya yang bener kamu? iya disini 1 nih terus kesini 2 2 3 kesini ada 3 terus belakangnya lagi disini nih mana ada lagi nih nah di belakang situ di tengah-tengah ada 4 ada 5 sayang berakanya enggak ya kamu mau nipu aku ya? gak ada kan? ada itu ada 5 tadi kamu bilang ada berapa? gak jelas tadi kamu bilang ada berapa? lupa apa anak kamu mau naik 1 kamu bilang 3 hahaha apa ini memang gak salah suasananya sayang makin sayang deh nostalzi pingin ya guys itu dia banyak hal-hal yang kita gak tau ya di kota Nagasaki ini kenapa di bom atom terus perubahan setelah udah di bom sekarang keadaannya kayak gimana sekarang tuh bener-bener udah maju banget udah gak kayak jaman-jaman perang dulu dan setelah di bom juga banyak banget bangunan-bangunan yang dibangun kembali bagus transportasinya juga bagus ya apa? apa? itu udah sunset nih oh itu artinya sampai disini dulu video kita kali ini ya guys ya semoga bisa menambah wawasan kalian bisa menghibur kalian ya ya salah satu kota yang bisa jadi destinasi buat jalan-jalan kalau punya kesempatan ke Jepang ya dan buat temen-temen yang di Jepang kalau sempet main-main ke Nagasaki coba lihat kayak ini museum bom atom ya main-main kayak ini porsi nih ini gratis ini oke dan kita bisa lihat kapal-kapal perang yang suka perang ya yang penting jangan perang sama istri jangan perang dalam keluarga oke thanks for watching always be smart and bye-bye big boy udah pulang duluan katanya kedinginan hahaha lemah bininya ngantuk katanya oh lemah lemah ah